Hai jarang sih kalau malem yang lewat sini sebenarnya hahaha itu kucing soalnya gini gelap kalau disini sih masih ada penerangan ya Tudi nih ini kabut sih sebenarnya bukan asap tuh ini tuh kan ini gua hahaha enggak ada penerangan semua keluar daerah sini cuma motor kita aja tuh wah ini kabut bro selayirmanirrohim Waalaikum unden ngiri ngelangtung hahaha kalau ke kiri itu daerah kalau nggak salah ya bisa kerancak halong bisa ke mana ya daerah-daerah salah cuman itu lewat utam banget sama kalau misalnya keluarnya tuh lewat-lewat dan gitulah wow sepi-sepi dingin eh berkabut pula semuanya juga langsung ini hahaha wow ini harus hati-hati di pinggirannya jurang semua ini hahaha woooow tapi seru sih jalanannya bagus hahaha oh depan ada mobil hai oke oke ini kita jalan medun ya hahaha udah mau deket-deket pintu keluar sih soalnya kita udah sampai lagi hahaha nah kalau misalkan lewat bawah ya keluar dari sini cuman lihat aja truk-truk yang tadi kan belum pada keluar ya pasti lama deh jadi kita lewat atas lumayan menghemat hahaha hahaha woooow dari tadi jalanannya sangat mulus bro tidak ada keburikan sama sekali di jalannya hahaha jalan good looking ya anjir wah ada motor ya ada motor ya kekehatan sih hahaha kekehatan sih hahaha wow 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 terima kasih terima kasih hehehe saya lihat hand usahkan padat gini males eh pelan-pelan malesnya tuh aduh jadi kita lebih baik bukan lebih baik sih saya pengennya nyali aja gitu malah tadinya saya mau berangkat setelah maghrib atau isya gitu ya dengan alasan biar sepi udah biar sepi aja sih biar leluasa gitu di jalan ngobrolnya juga enak kecapi karena tadi saya berangkutnya habis asar jadi kayak gini deh Hai coba-coba-coba yang penting selamat ini bulan depan awal bulan udah kuasa lagi eh nggak kerasa ya biar rasa udah bulan Romadon lagi kita akan mungkin nanti kita bikin konten ngabuburit entahlah kemana ngabuburitnya sambil cari-cari takdil Hai ini harusnya bisa saya salit sih cuman ya itulah kita ada di sabar aja nggak kelihatan ini dia mau ke kanan atau mau gimana nih oke waduh ada motor dong sebenernya kalau saya nggak bawa paralon bisa sih tadi bisa cuman ya saya takut kena orang paralonnya sama kena mobil kasihan kan kalau orangnya jatuh ya bahaya belum lagi ganti rugi terimakasih untung dari tadinya lip dikasih jalan ya bukan sepi bro enak sepi gini enak banget kalau sepi ini nyampe juga cepet yang penting nggak macet-macetan sih dan nggak redan ngepanas nggak bete gitu kan ya baru juga lebih lagi udah padat lagi tapi biasanya kalau kayak gini padatnya gara-gara ini sih gara-gara tep doang sih jadi ya it's okey lah masih bisa disalip kayaknya bisa deh kayaknya ya Bismillahirrahmanirrahim yuk yuk Allah truk daerah sana macet karena truk daerah sini macet karena truk soalnya kan truk bawaannya banyak gitu jadi ya pasti lambat gitu wajar lah namanya juga tuh apa pembawa barang kan nggak tau berapa ton tuh yang dibawa tuh hebat sih itu apa sama supirnya bisa bawa truk segede gitu ih kalau saya emang tau deh motor aja saya gini mobil aja mobil biasa aja saya belum bisa tapi emang apa bawa bus bawa truk saya emang nggak ada ini sih nggak ada kepikiran buat sampai sana bukan ranahnya lah kita mah paling di sekelop bukan kita sih saya mah paling di mobil-mobil mini aja motor juga udah alhamdulillah bisa nyetir jadi bisa bisa leluasa gitu tadinya helm ini tuh sama gopronya mau dipake sama adik saya sih cuman nggak tau kenapa dia nggak jadi mau dipinjam katanya pengen nyobain katanya esok aja silahkan gitu bawa aja pake aja kalem saya nggak tau kenapa pas di nyala lagi tuh nggak jadi nggak tau karena mungkin belum terbiasa sama helm full-face kan soalnya helm full-face terbatas banget penglihatannya harus kepalanya harus kepalanya yang gerak ya kan kan half-face mah cukup lirik juga udah kelihatan dan ini disuruh daerah sini patung kuda sudah masuk sumedang ini PTW ke kotanya masih full siaman lah cuman tau baterai keberapa menit ya hahaha 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 ada saya mah udah duluan nyampe disana hahaha dia sebenernya tadi tadinya nggak akan jadi sih antara dia tuh bingung antara mau ikut pulang gitu ke majalahnya atau nggak gitu dia tuh kan kata saya tuh dirayu hahaha ayo ikut nanti kaduhung nanti nyesal nggak ikut akhirnya ikut jadi ya nggak seminggu sekali sih pulang paling berapa bulan sekali apa ya namanya ya refreshing lah hahaha nanti mungkin kita bakal bikin konten ke Panyawoyan riding Panyawoyan Sunmory kali ya Sunday morning ride sama jati gede mungkin kita coba ke jati gede deh hahaha kalau misalkan ada waktunya kalau cukup kita ke jati gede banyak banget tuh kalau malam tuh sih itu doang minusnya kalau kalau pulang malam-malam tuh banyak truk jalur truk soalnya kalau siang ada sih siang juga cuman gak sebanyak malam kalau truk tuh bisa dibilang mayoritas lewat sini itu truk kalau ke majalah yang gak tuh soalnya kan buat mungkin bis atau apa mobil-mobil kecil udah pada lewat apa namanya lewat tol kan udah enak gitu ya paling yang lewat sini mah kalau nggak motor mobil juga ada wow truk 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 ya truk banyak bus gitu bus ya ada cuman gak banyak kayak biasanya gitu ya yang bisa lewat tol aja yang udah tol welcome ke Subang eh Subang kok Subang sih Sumedang kota kita udah nyampe di alun-alun Sumedang dan sekarang jam 7 oke jam 7 ya oke jam 7 dari Jatinangur ke Sumedang kota itu sekitar sejam berarti oke lumayan lah dan ini kita harus muter lewat sana ternyata it's okay wah lumayan dah ya bujur ah bujur lumayan penggel gak ada-gara macet aturan jam segini udah udah nyampe sih kalau gak macet ini harusnya lewat kanan hahaha gak apa-apa deh pasti lewat kanan tadi tapi bisa lewat sini juga bisa gak cuman gak apa-apa sama aja sih oke oke lewat sini tuh lewat terminal terminal Sumedang lewat sini kalau lewat sana tuh lewat Sumedang kotanya tapi ya sih lebih lebih enak lewat sini kayaknya kalau lewat Sumedang kota kan takutnya macet lagi gitu bagus lah ketidaksengajaan yang berguna hahaha mungkin seperti biasa lah ya kalau misalkan saya gak ngobrol ya mungkin sekarang-sekarang mah daripada di cut terlalu jauh mungkin kita fast forward aja lah ya hahaha jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh gak terlalu kesik gitu lah ya kemarin baru kepikiran sih yang waktu riding ke santai ke santai ke pantai baru kepikiran daripada di cut mending di fast forward aja cuman kalau misalkan cut ya paling cut yang kecil-kecil aja gitu yang dikit-dikit yang kalau misalkan ngobrolnya cuman apa delay berapa detik lah baru di cut tapi kalau misalkan kejauhan mending fast forward aja hahaha baru kepikiran kalau dari awal gitu ya hahaha kayak gini nih nih kan barusan di cut ya nah sekarang di fast forward nah kurang lebih kayak gitulah di fast forward nya hahaha lumayan kan apa namanya apa buat nambah-nambah durasi eh ini apa deh bandung kerta jati lewat jalan tol jalan tol baru lagi nih berarti bener-bener udah beres semua dong atau ini oh ini masih on progress ya ini jalan tol nya ya tapi kayaknya di kameranya gak keliatan deh soalnya gelap deh wah mantap jadi banyak jalan tol gini eh mantap buat pengguna motor soalnya nanti jalan-jalannya bakalan sepi karena mobil semuanya lewat tol hahaha cuman ya itu apa namanya minusnya ya tempat rest area atau tempat istirahat yang daerah-daerah yang tanpa tol itu atau yang non tol itu malah jadi berkurang kali ya untuk income nya gitu omsetnya soalnya kan pengunjungnya jadi sepi gitu kan dari apa rombongan-rombongan gitu soalnya kan banyaknya kalo sebelum ada tol ya kalo misalkan yang mau ke Majalengka itu kan pasti keluar tol nya antara di Subang atau engga Bandung atau engga ya Cirebon dulu di Majalengka belum ada ini belum ada tol sih yang keluar disitu sebelum Cipali ya jadi yah wah yang daerah-daerah sini nih omsetnya bakal berkurang sih nah itu sih minusnya nah ini Subang dari sini nih keluarnya kalo ga salah ya atau salah sih kayaknya sebelumnya sih bukan disitu keluarnya Subang ini mah udah ada ke terminal harusnya jauh dari terminal lumayan agak lapar ya hahaha nanti deh kita mungkin berhenti dulu lah ya sebentaran gapapa nyari mungkin gorengan boleh baru 42 menit dong 43 lah setengahnya batu ya dari Jatinanggor kesini salah i'm sorry terburu-buru hah oh iya cuman kan dari tadi saya ngobrol agak ini agak agak apa agak teriak ya kira-kira bakalan pecah ga ya hahaha saya juga ga tau deh harusnya engga sih semoga aja ga pecah lah ya ya minimal enak buat didengar lah gitu eee engga terlalu ga terlalu noise ga terlalu noise atau apa gitu karena sayang banget ini kalo misalkan konten ga pake suara nanti kita di depan mungkin sambil ngecek ini deh ngecek suaranya masuk gak ya takutnya malah ga masuk gitu ke recording misalnya kayak waktu pulang dari pulang dari apa pulang dari mantai itu mikrofonnya ga nyolok kayaknya deh hahaha kayaknya tuh ngegeleng aku banget kayaknya ga ga apa ga nyolok ke ini ke hape mikrofonnya jadi aja harusnya jam 8 sampe sih cuman tau deh wuh depan belokan terusnya kanan deh eh kiri deng kanan balik lagi bandung dong hahaha oke ternyata triknya mau kanan kanan kiri juga lurus tuh bisa ke tasik kalo ga salah tasik ya waduh bisa deh karena masih 42 menit mungkin kita ini aja deh kita lanjut aja semoga aja semoga aja kalo misalkan suara ke microphone hapennya ga masuk ya dari gopronya ada yang minimal hahaha disini tuh kalo ga salah ada leguk sih ada lobang cuman kita liat aja ga tau di belakang lobangnya hahaha kita ke PR aja dulu karena kosong bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih terima kasih